Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya perkenalkan nama saya Restri Kuryawan Dengan name 501200461 Saya dari lokal Parti Ekonomi Syariah Dimana disini saya akan sedikit Mempresentasikan Program R Mengenai Data Panel Sebelum kita memasuki Kedalam program R Data Panel Sedikit saya jelaskan Mengenai Pengenalan Data Panel Ekonomi metrika Data Panel Bidang yang terus berkembang Meningkatkannya Ketersediaan Dan Yang diamati Pada penampang unit Seperti Rumah tangga Perusahaan Negara Dan lain-lain Dan dari waktu ke waktu Telah memunculkan Sejumlah pendekatan Estimasi Yang memanfaatkan Dimensi Ganda Untuk Mengatasi Beberapa masalah Khas yang terkait Dengan data Ekonomi Pertama-tama Heterogenitas Yang tidak Teramati Selanjutnya Kita akan Memanggil Data Panel Caranya Yaitu Kita klik File Open Script Di sini Saya menyimpan Data Panel Di Data E Inilah Bentuk Dari Data Panel Sebelum kita Kita masukin Mengenai Mengelola data Dan formula Di situ ada Bacaan Library Yang dimana Library ini adalah Empat Data Data Yang digunakan Adalah EMPUK Yang digunakan Oleh M. Arialano Dan Bond Pada tahun 1991 Ground Data Atau Kloiber Dan Dilias 2008 Yang digunakan Dalam Beberapa Buku Ekonomi Trip Produk Data Yang digunakan Oleh Manual 1990 Dan Yang WXD Digunakan Oleh Cornwell Dan Rupert Pada tahun 1981 Langsung saja Kita running Terlebih dahulu Untuk bagian Library Untuk library Ini Biasanya Kita Harus Download PageCat Terlebih dahulu Cara Menulakan PageCat Klik PageCat Install PageCat Kemudian Klik Australia Lalu Kita Cari Di Tulisan PLM Terlebih dahulu Terlebih dahulu Terima kasih. 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 terima kasih.